Intro Apa kabar para pemirsa, saya Tono Mesirkin, Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 3 November. Perusahaan jasa telekomunikasi Asia Pacific Telekom atau APT yang akan dimerjel oleh Farison pada bulan depan diberitakan mendadak memutuskan layanan paket yuran bulanan PMA. Saat merespon keusahaan layanan, pengguna malah diminta mencari warga Taiwan untuk alih kepemilikan. Namun pihak APT menyatakan hal tersebut terjadi bukan di pusat layanan APT, melainkan di toko telekomunikasi yang diduga tidak menjalankan kewajiban pemeriksaan kartu identitas seganda. Asia Pacific Telekom atau APT didenda 4,5 juta dolar oleh Komisi Komunikasi Nasional karena tidak melakukan pemeriksaan identitas pengguna. 8 bulan kemudian, APT mengungkapkan bahwa paket yuran bulanan untuk PMA mendadak dibatalkan. PMA yang merespons ke pusat layanan malah diminta mencari warga Taiwan agar dapat melanjutkan penggunaan nomor setelah pengalihan kepemilikan. Menanggapi hal ini, APT mengeluarkan pernyataan mereka menemukan adanya toko telekomunikasi yang diduga tidak melakukan pemeriksaan kartu identitas ganda sehingga nomornya dihentikan karena pemilik kartu SIM dan pendaftar adalah orang yang berbeda. Serangkaian percakapan berikutnya merupakan perilaku pegawai toko telekomunikasi dan bukan petugas APT. Menanggapi skandal APT menjelang rencana merger dengan mereka tanggal 15 Desember, Far Easton menyampaikan kedua perusahaan ini masih merupakan unit bisnis yang berbeda, maka tidak memberikan tanggapan. Kali ini jika perilaku toko telekomunikasi itu terbukti, mereka tidak hanya gagal menerapkan mekanisme manajemen resiko para pengguna, bahkan bisa menjadi kaki tangan sindikat penipuan. Bagi yang baru pertama kali mendaftar nomor telepon, beberapa operator telekomunikasi mewajibkan pendaftar untuk mengambil foto dan menyimpan gambarnya. Namun jika diurus oleh toko telekomunikasi, maka unit terkait juga harus memperkuat mekanisme pemeriksaan acak. Belakangan ini akibat pengaruh perang Israel-Hamas telah mendongkrak harga emas dan dolar Amerika Serikat. Nilai tukar satu dolar Amerika terhadap dolar Taiwan kini menjadi 32, yang turut menyebabkan meningkatnya harga jual produk elektronik impor. Pada akhir tahun ini, harga jual produk elektronik impor diperkirakan akan kembali naik sebesar 5 persen. Pameran produk elektronik di Tepe digelar mulai hari ini, baik mesin pembersih udara dengan model terkini asal Korea, atau televisi terbaru berukuran 110 inci, menarik minat banyak masyarakat untuk merebut harga promosi. Namun karena dolar Amerika terus menguat belakangan ini, menjatuhkan nilai dolar Taiwan hingga ke angka 32, yang menama menyebabkan harga jual produk elektronik impor semakin mahal. Asosiasi produk elektronik mengaku jika harga di akhir tahun berkemungkinan bertambah 5 persen. Asosiasi menyampaikan kenaikan harga kali ini akan menjadi yang tertinggi dalam sejarah, termasuk produk elektronik rumah tangga, lemari es, mesin cuci baju, dan lainnya. Dalam masa invasi tinggi saat ini, warga hendaknya lebih teliti dalam berkalkulasi dan melakukan pembandingan harga di beberapa toko, guna menggirit biaya. Mulai 10 November, Tala menerapkan bebas visa 30 hari bagi warga Taiwan yang berwisata ke sana, di mana diprediksi jumlah wisatawan mampu mendobrak angka 1 juta orang. Namun ada juga wisatawan asing yang berlibur ke Taiwan. Kemarin ada seorang turis yang ke 5 juta dan disambut hangat saat tiba di Bandar Taoyan. Ia adalah turis perempuan asal Thailand, di mana kali ini kembali berwisata ke Taiwan untuk yang ketiga kalinya. Setibanya di Bandara, wanita asal Thailand ini disambut hangat oleh petugas bandara karena ia merupakan turis ke 5 juta yang berkunjung ke Taiwan tahun 2023. Kementerian Pariwisata secara khusus menyiapkan sejumlah bingkisan. Pemerintah Thailand baru-baru ini mengumumkan pembebasan visa bagi warga Taiwan selama 30 hari, mulai 10 November. Hal ini telah menarik minat sejumlah warga untuk berwisata ke Thailand. Bahkan ada yang mencemaskan hal ini akan berimbas pada sektor pariwisata dalam negeri karena biaya akomodasi dan harga barang di Thailand lebih terjangkau dibandingkan Taiwan, yang dikhawatirkan akan menjadi faktor utama penyebab melesunya sektor pariwisata dalam negeri. Kedala terbesar sektor pariwisata domestik terletak pada kebiasaan konsumsi warga Taiwan yang terlalu berfokus pada hari libur, sehingga menyebabkan permintaan terkonsentrasi yang akhirnya turut mendongkrak harga kamar. Warga disarankan mengalihkan jadwal perjalanan mereka pada hari kerja. Selain itu, pasar malam di seluruh Taiwan sangat mirip dan tidak memiliki ciri khas pariwisata. Maka juga perlu ditinjau. Tidak sedikit Wisman yang datang berkunjung ke Desa Tiawa, salah satu destinasi wisata yang ada di Taitung. Belum lama ini tersiar kabar pengoperasiannya akan dihentikan akhir tahun ini dan banyak wisatawan yang menyayangkannya. Operasional Desa Tiawa, Lovely Tawan Foundation menjelaskan jika ini adalah akhir dari tugas tahapan, di mana telah tiba masanya untuk mengundurkan diri semasa gemilang. Dusun musik Desa Tiawa yang dibangun di Jalan Tiawa, di stasiun kereta tua yang berada di pusat kota Taitung, telah beroperasi selama 13 tahun sebagai salah satu destinasi wisata, yang mana setiap harinya mampu menarik minat wisatawan yang hobi mendengar musik untuk bertandang ke sana, bahkan selalu ramai jika di akhir pekan. Namun Lovely Tawan Foundation mendadak mengumumkan jika pengoperasian Dusun Musik Desa Tiawa akan dihentikan pada akhir tahun ini. Sebegitu berita tersiar, tidak sedikit wisatawan yang datang untuk mengambil foto dan mengaberdikannya, dan terasa jika Taitung kehilangan satu lokasi wisata yang ada. Karena Dusun Musik Desa Tiawa adalah pangkal kreativitas musik untuk kawasan timur Tawan, sehingga dunia musik juga menyayangkan hal tersebut. Tidak sedikit perempuan yang suka mengenakan sepatu berhak tinggi. Timur Desa NTPU belum lama ini mengembangkan aplikasi ponsel di mana pengguna cukup mengambil foto dan menggunakan sistem AI yang ada, maka dapat mengevaluasi secara akurat tinggi hak sepatu yang paling cocok bagi dirinya. Inovasi ini berhasil mendapatkan penghargaan mendali perak dalam pameran IENA di Jerman. Memakai sepatu hak tinggi dapat membuat postur tubuh bertambah tinggi dan menampilkan gaya berpakaian seseorang. Namun kalau dipakai terlalu lama atau sering berjalan, pasti akan menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan lecet dan cedera. Untuk mengurangi resiko cedera yang disebabkan oleh sepatu hak tinggi, tim NTPU bekerja sama dengan dokter rehabilitasi untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi ponsel yang dapat mengevaluasi tinggi hak sepatu yang paling cocok bagi setiap orang. Sistem ini dapat menentukan tinggi hak sepatu yang paling sesuai berdasarkan perubahan otot dan tulang kaki. Inovasi ini berhasil meraih medali perak pada pameran inovasi internasional ke-75 di Jerman. Tim tersebut menyampaikan akan mengumpulkan data yang optimal di masa mendatang dan berharap dapat bekerja sama dengan konsumen, pabrik sepatu dan toko online untuk memungkinkan para pemakai sepatu hak tinggi tidak merasa kesakitan lagi. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita suatu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.